Halo guys, ketemu lagi sama Mimin di kanal Youtube Sonora FM Bangka. Kali ini Mimin bakal bahas drama Korea Mr. Queen. Pasti udah pada gak sabar ya, sama Mimin juga. He he, Mr. Queen merupakan kisah drama tentang seorang pria dari zaman modern yang masuk ke dalam tubuh seorang ratu di era Joseon. Drama ini tayang setiap hari Sabtu Minggu pukul 21 KST atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada preview episode 15, terlihat Ratu Kim So-yong menjadi lebih berani dan percaya diri setelah sebelumnya ia akan kehilangan nyawanya dan kehilangan Dam Hyang, seorang gadis kecil yang selalu membantunya di dapur kerajaan. Ia merasa marah bahkan memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap klan Kim di depan ayahnya. Kim Byeong In juga merasa marah terhadap ayahnya yang merencanakan akan membunuh ratu. Ia menghampiri Kim Jo Wa Geun dan menanyakan apakah ia mencoba menyingkirkan ratu. Setelah tahta Kim Jo Wa Geun dilengserkan, kini anaknya yaitu Kim Byeong In sebagai kepala Departemen Kehakiman mulai berulah. Ia bahkan mencoba untuk bekerja sama dengan klan Jo, ia menghampiri ibu Suri Jo. Kim Byeong In melakukan hal ini untuk menghentikan raja. Hal ini dilakukan karena ia patah hati terhadap ratu Kim So Yong. Ia menyukai Kim So Yong namun ratu justru mendukung dan menyukai raja. Di lain sisi, setelah ratu Kim So Yong memperlihatkan keberanian dan kekuasaannya, ia berani untuk membentuk aliansi atau bekerja sama dengan raja Chol Jong. Padahal sebelumnya ratu Kim So Yong dengan jiwa yang Bong Hwan ini tidak tertarik dengan politik di istana. Setelah bekerja sama tersebut, ratu dan raja menjadi sangat dekat. Mereka bahkan menyepakati akan melakukan hubungan suami-istri ratu Kim So Yong dengan jiwa yang Bong Hwan ini akhirnya menyukai raja. Apakah tubuh ratu Kim So Yong dengan jiwa yang Bong Hwan akan menyatu selamanya? Nantikan episode selanjutnya dengan penuh kesabaran ya guys. Jangan lupa subscribe dan share video ini juga ya. Sampai jumpa.